Pihak Komnas HAM menyatakan ada pelanggaran dalam proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi ASN melalui asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK. Dugaan pelanggaran tersebut selesai Komnas HAM selesai melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan perwakilan 75 pegawai KPK. Komisioner Komnas HAM Munaf Rizal Manan mengatakan pihak Komnas HAM berkeyakinan ada 11 bentuk pelanggaran HAM dalam kasus ini. Sebelum pelanggaran HAM tersebut yakni hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminatif ras dan etnis, hak kebebasan beragama dan juga berkeyakinan. Pelanggaran lainnya adalah hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi publik, hak atas privasi, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak dalam kebebasan berpendapat. Diketahui dugaan pelanggaran HAM ini dilaporkan oleh pegawai KPK yang tak lolos TWK. Mereka mempersoalkan dasar hukum TWK yang hanya diatur melalui peraturan KPK. Selain itu, sejumlah pertanyaan TWK juga dianggap melecehkan dan melanggar privasi warga negara. Dugaan lainnya pelaksanaan TWK digunakan untuk menyingkirkan sejumlah pegawai, 75 pegawai tersebut, saat ini diketahui sedang menangani kasus korupsi besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!